Selamat pagi kawan, salam jambu. Nah pagi hari ini kita akan membahas topiknya adalah potensi kebun buah jambu air warna merah. Nah sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini adalah jamannya 4G dan habis ini masuk era digital 5G dan saat ini adalah pertanian sudah memasuki 4.0. Nah dan anjuran dari beberapa kawan lainnya, kawan menjadi petani, saat ini adalah pertani harus berdasi. Kita harus semangat dan yang paling penting kita akan memulai sesuatu, kita harus melakukan apa yang kita ketahui namanya riset. Sebagai petani akan menjadi suatu petani, maka kita harus yang langkah pertama tentunya adalah riset. Riset ini adalah yang paling utama adalah lokasi. Nah Surabaya, Flora Gallery itu ada di daerah Surabaya Timur. Ada di daerah Surabaya Timur. Nah ini adalah lokasi berdasarkan Google Map. Kemudian kita tarik ke timur, kurang lebih 5 km ke arah timur, itu adalah pantai Surabaya bagian timur, adalah hutan mangrove. Dan akan dikembangkan menjadi kepun raya mangrove. Nah, saya katakan sebelumnya, kenapa jambu air warna merah saya adalah oke. Ini adalah kata kuncinya, adalah di topik ini. Nah, jelas ya lokasi kebun saya ke arah timur adalah pantai, kurang lebih 5 km kan. Nah kemudian, kita harus mempunyai aplikasi namanya Altimeter. Ya, coba kawan download ya di aplikasi. Altimeter kita akan mengetahui adalah ketinggian. Surabaya, Flora Gallery, ketinggiannya adalah 1 meter di atas permukaan laut. Jelas ya? Nah, ternyata, kenapa jambu air saya warnanya merah lebih oke? Dengan kawan kita yang ada di Bogor adalah panen jambu dalhari, warnanya kurang menarik, walaupun sudah jumbo. Itu ternyata jawabannya. Setelah saya mempelajari dan menemukan masalahnya di kebun sebelah, itu adalah di dekat pesisir. Jadi, Surabaya, Flora Gallery, itu sebenarnya adalah area pesisir pantai. Karena, kandungan adalah mengandung apa yang dinamakan sodium ion. Sodium itu adalah sesuatu nutrisi yang dari laut, dari maritim lah, kurang lebih seperti itulah. Ya, kira-kira masih bersaudara dengan yudium lah ya, garam lah gitu ya. Kita, biar ahlinya ajalah yang lebih memaknai. Dan di sebelah pun ada sebenarnya adalah pupuk sudah dalam bentuk butiran dengan kandungan sodium. Nah, angin, kita harus mengetahui arah mata angin, ya, arah anginnya. Kebetulan, di kebun ini, angin itu adalah dari timur, dari arah timur menuju ke barat. Jadi, dari pantai Surabaya bagian timur, dari hutan mangrove, itu angin menuju ke arah barat dan ada di kebun mengenai kebun. Kebun ini adalah sebenarnya adalah menghadap timur dan barat. Diembuskanlah oleh angin. Nah, angin itulah yang membawa kandungan sodium ion dan menghasilkan buah merah. Coba perhatikan, di Bajuwangi ada namanya durian merah, kemudian apokat merah, nangka merah. Kemudian di daerah Kalimantan ada durian merah. Itu adalah semuanya dari pesisir timur. Kemudian baru saja ada di daerah pati adalah pamelo warna merah. Kenapa pamelo yang di luar pati kok tidak merah? Nah, itu adalah kandungannya adalah karena berada di pesisir. Nah, bagi kawan-kawan yang berada di lokasi pesisir, itu adalah sebenarnya adalah keberkaan menanam, mengebunkan apa yang kita katakan adalah jambu air yang berwarna merah. Nah, topik ini adalah jenis yang ditanam adalah tentunya adalah jenis yang ada di pekarangan, bukan tabu lampot, ya. Yang ada di pekarangan karena kita adalah dengan skala kebun, ya. Di pesisir bagian timur, kemudian. Nah, yang kedua adalah, sekarang kita mengetahui adalah ibu kota negara adalah berada di Kalimantan Timur. Nah, kawan-kawan yang berada di Kalimantan Timur, itu adalah pemain, Anda akan menjadi pemenangnya pada 5 tahun akan datang. Tentunya kita tanam tahun depan, 5 tahun kemudian kita akan menghasilkan setiap satu pohon kurang lebih bisa mencapai satu kuintal, tentunya dengan perawatan yang baik, ya. Sudah ya, mengenai tadi sebelumnya, kemudian arah angin, kita harus mengetahui arah anginnya kemana. Jadi, kebun itu harus kita sesuaikan dengan angin, berembus kemana arahnya. Ya, jadi tanaman ini agar supaya buah pada saat berbunga, kita akan menghasilkan buah. Dan tentunya kita akan membahas mengenai manajemen water, ya. Itu akan kita bahas khusus dan bagaimana menghasilkan buah yang baik apapun. Nanti, kawan-kawan akan kita buatkan topik khusus. Sekarang ini adalah jenis warna merah, ya. Bagi kawan-kawan, jangan lupa subscribe, ya, like, dan kalau sudah subscribe, loncengnya disenggel, kawan, biar ada nanti notifikasi. Kita akan membuat topik-topik berkaitan dengan bagaimana menghasilkan buah, menghasilkan buah premium, ya. Dan kemudian saat ini juga dikembangkan adalah 5 potensi destinasi wisata. Nah, itulah kawan-kawan yang punya potensi di daerah-daerah destinasi wisata di 5 tempat yang akan dikembangkan oleh pemerintah. Maka buah ini adalah pasarnya adalah di daerah situ, ya. Karena buah jambu air ini adalah warna-warna yang saya rekomendasi adalah jarno-warna yang esotik. Berdasarkan apa yang saya lakukan riset, ya. Kemudian, kawan-kawan yang ada di kebun selalu saya beri pertanyaan. Apa bedanya wanita cantik, molek, dengan jambu air warna merah? Tidak ada yang mengetahui jawabannya. Jawabannya, kalau wanita cantik, molek, kita sudah punya tunangan, berpacaran, atau sudah menikah, kita pasti akan jatuh hati melihat seorang wanita yang berjalan di depan mata kita. Kalau kita tidak jatuh hati, tentunya tidak mencapai level normal, kan? Nah, perbedaannya, kalau kita melihat wanita cantik, molek itu, kita boleh jatuh hati, tetapi tidak mesti harus memiliki. Nah, perbedaan yang kedua dengan jambu air warna merah, pasti kawan-kawan akan jatuh hati, dan jenis-jenis jambu air warna merah ini harus dimiliki. Jelas ya perbedaannya? Oke, nah sekarang kita akan melihat jenisnya. Yang pertama adalah tong samsi. Tong samsi ini adalah dari versi Thailand, asalnya adalah jenis buah citra. Ya, gambarnya coba dicek ya. Tong samsi tidak berbiji, warnanya pastinya merah. Ya, tentunya lokasinya ya, yang di dalam pesisir-pesisir ya, tanamlah, tanam di pekarangan. Yang kedua adalah citra. Citra jumbo, tap tinjan. Jika keempat ini, citra-citra junjo, tong samsi, dan tap tinjan, warna yang paling menarik adalah tap tinjan. Itu adalah dikembangkan dari versi citra versi di Thailand. Citra yang dikembangkan menjadi tap tinjan. Kemudian, Black King Kong. Black King Kong di kebun sebelah, Itu pada saat musim beberbuah, dia hanya pemasarannya, hanya menggunakan fanpage Facebook, dan dia ada staffnya, cewek-cewek cantik, tiga cewek sebagai customer care, menerima pesanan-pesanan baipun, atau berdasarkan messenger. Sekarang kawan-kawan bisa bayangkan, hanya Black King Kong, kawan-kawan yang ada di sebelah, mengebunkan hanya buah jenis Black King Kong dengan pasar yang seperti itu. Kemudian, jenis Black Diamond. Walaupun Black Diamond ini adalah juga andalan di kebun sebelah, itu adalah maksimal kurang lebih 150 gram. Tetapi kalau 1 kilo isi 7 sudah kualitas baik, dari segi warnanya oke, menarik. Pasti jatuh hati. Pembeli akan melihat pasti akan jatuh hati. Kemudian jenis Kusuma Merah. Kusuma Merah itu adalah asal dari Indonesia juga, hasil mutasi. Kemudian tentunya akan terjadi varian-varian terbaru, hasil dari mutasi alam, seperti hasil kebun saya yang mutasi alam tahun lalu adalah, yang saya beri nama Madu Batu. Amati kawan? Rasanya keras, lebih crispy, dan rasanya manis. Coba dilihat tekstur dagingnya. Warna putih saljunya hanya di bagian dalamnya. Oke? Nah, ini tentunya adalah sudah tidak diragukan adalah King Rose Apple. Pada saat awal saya riset, walaupun saya sudah mempunyai jenis Tone Clow. Tone Clow ini juga warnanya hijau, seperti Madu Deli, manis juga. Tetapi saya tidak tertarik, tidak kurang jatuh hati warna-warna hijau. Maka saya lakukan riset. Ternyata adalah yang saya ketemukan yang saya jatuh hati adalah King Rose, karena bobotnya bisa mencapai 350 gram. Dan kawan-kawan, kemarin ada berperma masuk ke WA adalah 1 kilo berisi 4. Bahkan kalau kita rata-rata 1 kilo isi 5-7, itu adalah sudah masuk kualitas premium. Jenis ini adalah renyah, tanpa biji. Kemudian saya yang menemukan yang kedua adalah jenis Madu Merah. Nah, ini adalah Madu Merah ya. Walaupun masih kecil, ini belum saatnya panen. Ini kira-kira masih 2 minggu lagi ya. Dan ini masih besar lagi. Kemudian dalari. Dalari sudah tidak diragukan, walaupun berbiji. Kalau ditanam di daerah pesisir, mengenai kena angin dari laut, tentunya warnanya lebih merahnya, lebih ngecereng ya, lebih kehitaman muncul, dan daging bagian dalamnya adalah lebih bagus. Kemudian cakra merah, atau dikenal dengan cakra emas. Sudah tidak diragukan lagi. Kemudian mutiara hitam, ya, mutiara hitam itu juga bisa berbiji. Dan biji semua jenis-jenis berbiji ini, kita bisa melakukan diketah kecilkan. Kemudian degus. Degus adalah asli Indonesia. Kepanjangan dari gede bagus. Tetapi warnanya oke, merahnya. Kemudian red Taiwan. Degus dan red Taiwan harus dilakukan perlakuan sangat khusus, dengan pemberian pupuk organik AA, nutrisi alami, POC, secara alami, baik kocor maupun semprot secara intensif, akan menghasilkan buah yang manis. Kemudian bajang leang. Kemudian tentunya andalan di kebun Surabaya, Flora Geliri, tetapi belum saya sediakan bibitnya, adalah jenis roket. Perhatikan, bunganya sejak bunga sudah panjang, kemudian pada saat pengambilan foto siang hari, kemudian pada saat malam hari. Dan ini berbuah pada saat tiga tahun lalu, pertama kali semua orang kawan-kawan, pas ada di kebun jatuh hati, dan rasanya menjanjikan. Tetapi jenis ini saya belum menemukan bisa genjah sekali, produktif. Tapi kalau degus, red Taiwan dan lain di atas itu adalah akan lebat. Kusuma merah juga agak kurang. Tetapi menjanjikan itu kawan. Bacang leang ini hampir mirip sama dengan King Rose Apple. Ini adalah King Rose Apple. Sama kan? Ada yang mengatakan rasanya lebih renyah, lebih manis King Rose. Ada juga yang mengatakan adalah Bacang leang. Ini adalah King Rose yang saya pegang. Yang ada di pohon ini adalah Bacang leang. Ini adalah satu pohon kombinasi jenis-jenis yang warna perah, yang potensi kawan. Ini rasanya bisa manis asal perlakuannya dominan pemberian nutrisi alami atau POC atau secara organik baik semprot maupun kocor. Tetapi ini adalah jenis genjah. Dan dia kelebihannya setiap di mata tunas itu adalah dia akan muncul buahnya. Ini adalah juga retaewan. Nah ini adalah jenis cakra merah atau dikenal dengan cakra emas. Ini masih muda warnanya. Semua jenis jambu air warna merah selalu dimulai dari warna hijau dan akan muncul semburat warna merah. Ini hasilnya warna merahnya. Wow kawan. Ini adalah setiap melihat ini adalah selalu jatuh hati dan jenis ini tentunya wajib dimiliki. Tetapi kalau kita melihat wanita cantik molek kita boleh jatuh hati tetapi tidak perlu memilikinya. Tidak harus memilikinya. Nah ini kawan. Wow ya. Selalu dari hijau. Kemudian dari ke atas merah dia akan turun ke bawah. Ini masih muda. Ini adalah cakra emas. Dan ini 1 kg bisa berisi 4 kawan. Bahkan bisa berisi 3. Isi 5 sampai 7 sudah oke. Ini kalau ini bisa isi 5 ya. Mantap ini. Ini yang di bawah sendiri sekirang lebih 1 minggu lagi siap dipetik ini. Walaupun ini ada juga berbiji tetapi biji bisa dikita kecilkan. Nanti kita akan buat topik khusus kawan. Jelas ya warna-warna merah. Apakah potensi? Jadi itu semua tergantung kawan-kawan yang memutuskannya. Akan bisa mengetahui bahasa Inggrisnya adalah jambu air. Jambu air adalah bahasa Inggrisnya workshapal. Maka workshapal. Kenapa kok dinamakan workshapal? Maka saya sandingkan cakra emas atau yang dikenal di sini adalah cakra merah. Saya sandingkan dengan apel Washington. Amati kawan perbedaannya? Jelas ya? Dan harga satuannya begitu saya beli apel Washington dengan cakra merah itu saya timbang sama-sama 1 kilo dengan harga satuan saya bagi isi berbuahnya lebih mahal buah jambu air cakra merah ini kawan. dan saya mengatakan potensi. Nah, kawan kita juga akan kawan-kawan kita ajak untuk mengunjungi kebun ada di sebelah. Tentunya kita akan menikmati kita harus memandingkan ya walaupun bahasanya kita tidak memahami tetapi di dalam suatu video kita akan lebih memaknai sebenarnya apa yang dimaksudkan walaupun bahasanya kita kurang memahami. Nah, coba kawan cek googling di searching di atas coba ketik kata kunci workshapel kemudian workshapel fruit kemudian workshapel farm kemudian workshapel tree kemudian workshapel Taiwan workshapel Thailand kemudian workshapel in Hindi ini maksudnya adalah jambu air di India dan jambu air di dalam bahasa Mandarin adalah Lian Fu coba kawan-kawan ketik kata kunci-kunci tersebut dan kawan-kawan ikuti perjalanan kawan-kawan di kebun-kebun yang ada di sebelah itu bagaimana cara perawatannya oke kawan kita nanti akan menambah selalu topik-topik berkaitan dengan potensi kebun buah jambu air warna merah bagaimana manajemen airnya manajemen water nutrisinya bagaimana kemudian posisi letak jarak antar pohon bagaimana dan kawan saya ingatkan saat ini tanamlah jambu air jenis apapun kemudian cangkoklah jenis yang apapun walaupun jenis jelek apapun tidak cangkoklah dengan batang yang besar nanti kawan-kawan akan saya ajak untuk melakukan mengganti bibit-bibit pohon yang tidak sesuai harapan dengan cara cepat semoga bisa satu tahun bahkan sebelum satu tahun bisa menghasilkan buah jenis-jenis yang saya rekomendasi hari ini oke kawan kita ketemu sampai episode berikutnya jangan lupa like subscribe dan singgol loncengnya kita akan membahas lebih detail lagi mengenai potensi kebun buah jambu air warna merah oke kawan salam jambu enjoy and happy gardening peace